oke assalamualaikum teman teman dan los motor dimanapun anda berada sopan youtube kita hari ini ada ini verza dengan geluhan kadang kadang mati ya teman teman jadi kita akan cek apakah hanya apinya saja yang sudah swap ataupun ada kerusakan di bagian seperti di sekring ataupun pengisiannya ataupun ini apa relainya ya relai utama ini kita cek dulu bagian lampunya ini di stacer nggak bisa ya teman teman nah ini sepertinya nggak kuat tuh jadi ada kedipan lampu kemudian kelasnya juga nggak keras ya oke kita akan cek kita coba hidupkan dengan selah oke teman teman untuk verza ini walaupun akinya sudah swap dia tetap hidup karena ini ya ada powerbanknya ini ya teman teman ini adalah kalau di HP itu powerbank ya ini adalah menyimpan daya oke jadi walaupun tanpa aki dia bisa tetap hidup tapi tidak disarankan untuk tidak menggunakan aki ya jadi tetap harus menggunakan aki oke ya teman teman untuk menggunakan aki kita buka akinya dulu kalau dia nggak mati berarti sistem pengisiannya masih jalan kita buka dulu nah ya dia tetap hidup ya tidak seperti halnya pada motor Mio J Mio GD Soul GD dia mati karena dia belum ada ini ya powerbanknya ya teman teman nih powerbanknya namun sekali lagi tidak disarankan untuk tidak menggunakan aki harus menggunakan aki karena ini siwanya hanya untuk sementara ya tapi untuk mulai dari Mio M3 untuk sistem Yamaha dia sudah menggunakan powerbank oke jadi ini di starter nggak kuat ya teman ini sistem pengisiannya masih jalan nanti kita cek berapa ya berapa volt seterusnya dia di atas 13 volt ya saat dikeber dan maksimal adalah 14, sekian sekian kita juga akan cek bagian cyclingnya nanti ya teman teman kita coba starter ya teman teman makanya ini dikasih seperti aki lemah ataupun ada yang kendor ya kita coba cek 12,05 pada saat stasional ya teman teman mas jangan keper mas keper 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 terus terus oke teman teman jadi pengisiannya jalan dan normal ya karena ini tidak bisa mencapai 14 karena akinya ini ya akhirnya adalah kurang ataupun lemah ya nanti kita coba kita isi kembali isi cairannya biasanya sudah kering ya teman teman pengisiannya jalan ya namun akhirnya sudah agak lemah tapi kemungkinan agak lemah itu dari biasanya dari akinya yang sudah kering tidak ada akisirnya ataupun sudah habis ya kemudian kita cek juga ini bagian cyclingnya nanti takut-takut ada yang kendor ya jadi nanti kurang maksimal ya oke jadi ada ini cyclingnya ya teman teman loh kameranya blur ini mohon maaf sekali ya ini spare ya dua ini yang 20 ampere dan 10 ampere oke kita sekarang cek kita cek secara manual dulu nah ini ya teman teman nah ini ada sedikit kotor kita bersihkan nanti kemudian kita pasang lagi ya awas jangan salah pasang nah disini juga kita bersihkan sudah kotor semuanya kita bersihkan dulu kemudian kita pasang lagi ini ya kotoran ini menghambat arus ya teman teman oke kita coba bersihkan dulu oke teman teman saya sudah bersihkan ini si keringnya ya jangan lupa yang paling kanan ini main switch ini main switch kita pasang kembali kemudian ini yang lainnya 10 ampere ini pengapian ini klakson ya ini sistem injeksinya ataupun bagian full pumpnya ya ini naik ini ini seolah ini 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 teman-teman maksudnya pakai ini ya seperti ini ini belinya di tempat mainan anak-anak biasanya ada kita gunakan D2SO4 oke kita isi masing-masing dikasih 6 mili semuanya jangan terlalu banyak ya nanti jadi gak bisa ya teman-teman kasih 6 mili saja masing-masing sama ya teman-teman 6 mili ataupun 5 saja jangan terlalu banyak oke kita masukkan masih banyak yang menganggap kadang-kadang aki kering itu tidak ada air aki nya yang memang semua orang yang tidak tahu seperti itu termasuk saya sendiri ya teman-teman dulu saya menganggap aki kering itu tidak ada air aki nya namun setelah pemakaian berapa lama biasanya air aki akan habis dan sel akan mengering yang menyebabkan jadi lemah tidak bisa menyimpan ya karena tidak ada proses proses atau reaksi kimia antara air dan selesor nya oke kita kesini semuanya saya akat saja terlalu lama nanti oke teman-teman kemudian kita tes selama 1 jam oke untuk cara ini kadang-kadang berhasil ya teman-teman karena juga tidak bisa berhasil karena kemungkinan karena faktor aki nya yang sudah terlalu lama ya ataupun selesor nya sudah terlalu korosi sehingga tidak bisa ya teman-teman jadi sekali lagi buat teman-teman cara ini biasanya berhasil namun juga kadang-kadang ada gagalnya juga jadi terpaksa harus ganti aki baru ya teman-teman seperti itu kita tunggu selama setengah jam ya setengah jam ataupun nanti 1 jam ya kita coba ini ya nah ini tanda ini merah ini berarti aki ini sudah terlalu di bawah standar ya makanya ini merahnya nyala nanti kalau sudah ada isinya beberapa volt nanti dia akan mati ya tinggal berusaha ini cuma ini masih berjalan ya ini karena sudah memakai digital jadi kita tahu apa ataupun belum penuh ya teman-teman semoga berhasil cara ini jadi agar lebih ngirit ya tidak mengeluarkan uang kurang lebih 190 ribu kurang lebih ya teman-teman jadi kenandang variasi di daerah-daerah katanya ada yang berbeda harganya seperti itu jadi kita tunggu saja cas semoga sukses dan motor dapat di start kembali dengan enak cesgereng ya bahasanya seperti itu teman-teman oke kita tinggal nanti pasang jadi itu sistem pengisiannya sudah jalan dan mungkin ada yang bertanya mengapa tidak sampai 14 koma ya karena akinya ini tidak normal ya biasanya kalau akinya normal biasanya mencapai 13 sampai 14 koma sekian sekian volt ya teman-teman seperti itu ya nanti kita tinggal pasang kita tinggal tes ya semoga berhasil jangan lupa yang belum subscribe yang baru mampir silahkan di subscribe dulu semoga channel saya dapat menjadi referensi ataupun dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman pemula ya ataupun teman-teman yang membutuhkan tutorial-tutual tentang teknik sepeda motor ya dan juga salam hormat saya buat teman-teman sama-sama bengkel ataupun master-master ya salam hormat saya dari channel Thanos Motor dengan saya sendiri ya pembuat kontennya dengan saya Sudarno semoga kalau ada kekurangan silahkan ditambahkan ataupun di komentari ya teman-teman mungkin ada kekurangan dari tutorial-tutual saya dari teman-teman semua yang master-master ya salam hormat saya sekali lagi terima kasih karena sudah menonton di channel saya ini semoga kita dapat saling share antara ilmu-ilmu di bidang teknik sepeda motor semoga dengan dananya channel ini dapat menjadi perkah dan dapat menjadi sharing yang baik untuk kemas selatan kita semuanya ya teman-teman seperti itu nanti kita tunggu dulu sekarang kita skip dulu ya teman-teman oke teman-teman sudah penuh ya kita akan pasang sekali tutupnya kemudian pasang lagi tutupnya ini ya teman-teman kita lopangnya sedikit dari tengahnya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman seperti pasang kita tes dulu berapa ya selamat menikmati oke teman-teman sebelum dipasang jangan lupa dibersihkan dulu ini menggunakan 6 plus jalu sebagian terminalnya ini ya biar tambah bagus lagi koneksinya selamat menikmati ya sekarang kita coba ya sekarang kita coba starter ya teman-teman oke ya kemudian 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 kita cek pengisiannya lagi apakah sudah mencapai 14 selamat menikmati kemudian oke oke teman-teman oke teman-teman ya sekarang sudah diisi air akinya ya sudah mencapai 14,01 ya teman-teman jadi pengisiannya sudah normal tadi sebelum kita isi dan kita cas mengapa belum sampai 14 karena akinya lemah ya teman-teman jadi tidak mencapai 14,01 dan tadi bila dikebel sampai 14,01 jadi seperti itu cara servis motor akinya lemah ya tapi sekali lagi teman-teman kadang cara ini juga tidak berhasil ya namun kebanyakan berhasil kalau akinya masih dalam keadaan 60% masih bagus ya jadi kalau akinya sudah mati lama biasanya tidak berhasil seperti itu sekian teman-teman cara servis motor versi karena akinya sering ngedrop ya bukan dari pengisiannya namun dari akinya yang sudah lemah dikarenakan air akinya sudah habis sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati